Intro Selamat malam, salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Habislah Perikatan Nasional dengan bukti terbaru ini, kata netizen. Mahu tumbangkan kerajaan, bukti Perikatan Nasional kemeruk kuasa. Tindakan Perikatan Nasional PN yang terus-menerus mahu mengambil alih kerajaan, membuktikan mereka sebenarnya kemeruk untuk kembali berkuasa selepas gagal pada pilihan raya PRU 15 lalu. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Nur Hariri Mohamid Nur berkata, Usaha itu dibimbangi boleh mencetuskan ketidakstabilan politik sekaligus merugikan kerajaan dan negara. Sampai bila kita nak hidup begini, suasana politik tidak stabil. Saya rasa rakyat sudah penat untuk berdepan dengan percaturan politik gila kuasa, kata beliau. Saya sarankan PN supaya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat pada PRU 15, katanya ketika dihubungi utusan Malaysia di sini hari ini. Ketua UMNO bahagian Pasir Mas itu memberitahu, pembangkang sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang dengan lebih tuntas dalam membina semula negara selepas pandemik COVID-19. Katanya, pembinaan semula negara itu penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela. Fokuslah kepada kerja, jangan asik mahu berpolitik. Rakyat sedang memerhati. Jika nak tukar kerajaan, tunggulah PRU 16, kata beliau lagi. Beri ruang kepada kerajaan perpaduan untuk menjalunkan tanggungjawab. Bersikap gentleman, jangan sibuk mahu tebuk atap ujarnya lagi. Nur Hariri turut mengingatkan Perikatan Nasional supaya memberikan tumpuan kepada pentadbiran di empat negeri yang dimenangi mereka. Daripada sibuk, mahu menumbangkan kerajaan. Rakyat Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis memberikan kemenangan besar pada Perikatan Nasional. Jadi, bekerjalah untuk masyarakat katanya. Utusan Malaysia semalam melaporkan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Datuk Seri Muhammad S. Mat Nur memberi bayangan usaha mengambil alih kerajaan secara demokrasi tidak pernah dihentikan oleh pembangkang. Beliau mendakwa selagi mana usaha itu tidak membelakangkan perlembagaan, proses tersebut tidak ada halangan untuk dilakukan tambahan pula dengan kelompangan yang ada pada Akta Anti Lumpat Parti. Malah, Menteri Besar Kedah itu turut mengesahkan kenyataan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaidamidi yang mengakui wujud tentang rancangan yang dipanggil Langkah Dubai itu diutusan. Maka, mahu tumbang kerajaan adalah bukti Perikatan Nasional kemeru kuasa. Dengan bukti terkini ini, netizen menulis habislah Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye. Selamat malam. Salam jetrak. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeling Unity Channel. Baru-baru ini, tular dan heboh tentang RM 700 juta. Dana untuk promosi. Haa, sehinggakan ianya telahpun disiasat oleh SPRM. Bayangkan, saudara-saudara sekalian. Sebelum saya teruskan ulasan dan laporan ini, bayangkan berapa jumlahnya RM 700 juta itu. Hampir 1 bilion. Digunakan untuk apa? Untuk promosi. Promosi apa? Haa, nanti kamu dengar ulasan atau laporan berita ini. Namun demikian, saya nak cuba membuka sedikit pemikiran kita. RM 700 juta itu, kalau digunakan untuk pembangunan sesuatu negeri, cukup banyak boleh dibuat. Kalau lah itu dihantar ke sebuah daerah yang miskin, pasti ia dapat membangun beberapa sekolah, jalan raya, dan mungkin sebuah hospital. Tapi, apakan daya? Dana RM 700 juta itu telahpun digunakan. Hari ini, disahkan. Dana RM 700 juta, beberapa bekas pemimpin kerajaan akan dipanggil SPRM. Beberapa bekas pemimpin kerajaan akan dipanggil selepas selesai, semakan dokumen berhubung isu membabitkan penggunaan uang sebanyak RM 700 juta bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dalam tempoh tahun 2020 hingga tahun 2022. Bayangkan, saudara-saudara sekalian, RM 700 juta digunakan untuk promosi dan publicity semata-mata menghebahkan pencapaian kerajaan sebelum ini. Ketika Anwar Ibrahim mengumumkan satu peruntukan untuk kerajaan Madani bagi tujuan yang hampir sama seperti ini, kalau anda ingat, hanya 100 juta, ramai orang mengecam, tapi rupa-rupanya mereka lupa. Ada 700 juta untuk kerajaan sebelumnya. Pengarahkanan Siasatan Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datu Seri Hishamuddin Hashim berkata, setakat ini tiada lagi mana-mana bekas pemimpin kerajaan dipanggil untuk kes tersebut. Mengenai bila bekas pemimpin akan dipanggil, itu bergantung kepada kecepatan kami mengumpul semua dokumen. Dokumen yang diperoleh ini perlu disemak dahulu sebelum tindakan susulan, katanya kepada sinar harian pada hari ini. Setelah-selalu media melaporkan, SPRM telah ke Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri JPM bagi proses siasatan dan mengumpulkan maklumat serta mendapatkan dokumen berkaitan. Siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal yang dinyatakan Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran pada November tahun lalu. Prabakaran ketika itu meminta Perdana Menteri menyatakan jumlah keseluruhan dibelanjakan kerajaan untuk kerja promosi dan publisiti dalam menghebahkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media sosial termasuk media cetak, media digital serta televisyen sepanjang tahun sejak 2020 hingga kini. Media sebelum itu juga melaporkan kerajaan persekutuan membelanjakan hingga RM700 juta untuk pengiklanan promosi dan publisiti bagi mengehebahkan agenda kerajaan bagi tempoh tahun 2020 hingga tahun 2022. Inilah yang menyebabkan ramai netizen menulis dalam ruangan komen kata mereka ini memang dah melampau penggunaan dana untuk semata-mata publisiti dan promosi kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye Selamat malam, salam sejahtera ini paling hangat di media sosial di harapan Delhi selepas langkah Dubai tiba-tiba ini yang dilakukan oleh PAS amat mengejutkan Malaysia dan paling mengejutkan pastinya mengejutkan Muhyiddin Yassin dan gabungan Perikatan Nasional sehinggakan ada netizen mengatakan adakah ini bukti PAS mahu meninggalkan Perikatan Nasional ini apabila selepas langkah Dubai PAS tidak lagi guna logo Perikatan Nasional dalam akaun X wow, apa cerita sehingga PAS berani menolak logo PN dan tidak lagi menggunakan logo itu dalam akaun X mereka selepas langkah Dubai hubungan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional PN dilihat semakin renggang ekoran kegagalan langkah Dubai terbaru PAS tidak menggunakan logo PN lagi di dalam platform Twitter atau X-Parti itu tetapi menukarkannya kepada logo PAS sendiri perkara ini dikesan oleh aktivis media sosial termasuk aku at saya yang menciap di dalam X beliau hari ini gambar PAS tidak lagi menggunakan logo PN dalam gambar profilnya tetapi menukarnya kepada logo PAS sendiri hubungan parti komponen PN kini retak menunggu belah selepas langkah Dubai gagal tulis beliau saudara-saudara sekalian perseteruan ini bukan lagi rahsia jika semalam pemimpin PAS Negeri Sembilan menyerang PJA hari ini akaun X at PAS Pusat menukar profil picture dari logo PN kepada logo PAS tulis aktivis media sosial yang pernah ditahan polis kenal-menedahkan aktiviti agama melampau yang dikesan menjelang pilihan raya umum lalu langkah Dubai yang didalangi oleh beberapa bekas pemimpin negara untuk menjatuhkan kerajaan madani pimpinan Datu Sri Anwar Ibrahim gagal selepas ia tidak mendapat sokongan usaha untuk memujuk Premier Sarawak Datu Sri Abang Johari untuk menjadi calon Perdana Menteri ditolak mentah-mentah olehnya semalam pesuruh Jaya PAS Negeri Sembilan Rafi Mustafa mendesak pemerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan yang juga timbalan Presiden Bersatu Datu Sri Faizal Azumum letakkan jawatan sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya beliau yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan itu berkata ini kerana bekas Menteri Besar Perak itu dilihat tidak memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN Ogos lalu kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi PN sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan Lagipun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun memang ada suara-suara yang tidak berpuasati mempersoalkan kenapa melantik orang luar sedangkan ada saja tokoh dari bersatu di negeri ini katanya kepada sinar harian bagi mengulas dakwaan yang Ahmad Faizal Azumu seperti menghilangkan diri selepas PRN beliau yang merupakan pesuruh Jepas Negeri Sembilan menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan Perikatan Nasional namun berharap ia dapat diselesaikan dengan segera demi menjaga imej gabungan itu di Negeri Sembilan dengan persoalan dan ulasan hebat ini dua persoalan penting iaitu pertama adakah dengan ini pas akan keluar daripada Perikatan Nasional dan yang kedua dengan ini Faizal Azumu pula akan dipecat oleh Muhyiddin Yassin anda tolong bantu jawab dua soalan itu sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye selamat malam salam terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel habislah Perikatan Nasional bulan Februari ini berkuburlah Perikatan Nasional ini apabila daripada Malaysia kini sebarang langkah jatuhkan kerajaan akan ternokta Februari ini apa cerita sehingga netizen kata memang Perikatan Nasional tidak akan mampu bernafas lagi selepas Februari ini sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan ternokta Februari ini selepas Sultan Johor menjadi yang dipertuan Agong pengenalisi sosial politik dari Universiti Malaya UM Dr. Abdul Mokit Muhammad yakin selepas kegagalan langkah Dubai parti politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini saya rasa selepas daripada kegagalan langkah Dubai ini saya rasa parti-parti politik atau politikus sudah pun mula bersifat realistik dan juga lebih berhati-hati untuk menggerakkan gerakan yang sama terutamanya selepas ini kita akan ada yang dipertuan Agong dari Johor yang mana kita lihat kenyataan-kenyataan bekal Agong itu yaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyangkan kerajaan yang sedia ada padahal saya itu satu kenyataan yang neutral sebenarnya bukanlah bermaksud seripaduka baginda mahu mencampuri urusan politik dan sebagainya tetapi kenyataan itu kenyataan bersifat harapan dan juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional PN sebab apabila kenyataan dikeluarkan agong bekal agong yang saya pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih khusus daripada PN daripada pembangkang katanya dalam satu wancara bersama Kini TV sebelum ini kita sudah mendengar titah bakal yang dipertuan agong mengatakan bahawa beri peluang kepada Anwar Ibrahim untuk menjalankan tugas selain daripada itu baginda bakal agong juga telah pun menyatakan bahawa beliau tidak akan melayan karena 222 ahli politik ahli parlimen Malaysia berbanding 33 juta rakyat Malaysia baginda mengatakan bahawa baginda akan lebih melayan rakyat berbanding karena politik ahli-ahli politik jadi itu satu gambaran isyarat bahawa bakal ada satu kesusahan kepada perikatan nasional kalau nak cuba lagi tebuk atap katanya melalui langkah Dubai jelas pembangkang gagal kerana mereka sering melakukan propaganda yang memainkan isu sama Abdul Mukid berkata PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika berhasrat mahu menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan itu gagal menjalankan tugas pada rakyat seandainya kerajaan PH atau kerajaan perpaduan tak mampu menyelesaikan isu rakyat dengan baik tunggu pilihan raya umum sebab itu proses yang terbaik untuk memilih pemimpin untuk memilih kerajaan kalau tidak kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan sentiasa kebelakang katanya lagi semalam Ahmad Zaidamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu bahkan timbalan Perdana Menteri akan berkenan bukan saja didalangi pemimpin dari parti pembangkang bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan bagaimanapun Anwar Ibrahim memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai itu untuk menggulingkan kerajaan baru-baru ini sambil mengakui menyedari rancangan seumpama itu dia sebaliknya berkata tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara semalam juga Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Manur mengakui wujud gerakan menjatuhkan kerajaan namun bukanlah langkah Dubai sebaliknya langkah coket kata Muhammad Sanusi mereka hanya perlu bermesyuarat di Kuala Lumpur bagi menjatuhkan kerajaan Anwar bagi pensyarat akademi pengajian Melayu UM Dr. Awang Azran Awang Paui pula langkah Dubai hanyalah sekadar idea di kedai kopi di negara Emilia Arab bersatu itu menurutnya fokus utama pada bulan Januari ini adalah kepada peralihan yang di Pertuan Agong bukannya pertukaran kerajaan walaupun sebenarnya fokus pada bulan Januari ini bukan fokus peralihan kerajaan perpaduan sebaliknya satu fokus peralihan yang di Pertuan Agong yang lalu dengan Agong yang baru pada 1 Februari ini fokus utama dalam kerajaan yang memastikan peralihan tersebut berjalan lancar dan pelbagai perkara yang dirancang saya kira ia merupakan idea kedai kopi di Dubai saya kira begitu sahaja idea itu idea besar perancangan sangat besar tetapi dari segi pelaksanaan tindakan tersebut tidak dapat dilakukan atau mustahil untuk dilakukan mereka kena sedar apa-apa nak menumbangkan kerajaan satu ia perlu melalui parlimen di Dewan Rakyat seperti undi tidak percaya seumpamanya itu yang pertama yang kedua sekarang ini ada akta anti lompat parti yang menyekat daripada pergerakan yang sangat berleluasa seperti sebelum pembentukan akta lompat parti yang ketiga kita lihat UMNO mempunyai akar umbi maafkan saya UMNO mempunyai akur janji dan perjanjian mereka sendiri apabila ahli parlimen mereka keluar seumpamanya mereka kena bayar RM100 juta ringgit tak mungkin itu dilakukan oleh ahli parlimen UMNO katanya jelasnya 100 juta ringgit Malaysia itu adalah satu jumlah yang besar dan tiada wakil rakyat yang mahu menunjukkan mereka mempunyai wang sebanyak itu semata-mata untuk berpaling tadah dari kerajaan apatah lagi jika gerakan mereka berpaling tadah tidak berjaya ia akan menyebabkan masa depan politik mereka itu semakin gelap tambah beliau lagi bagi pengenalisis politik dan geostrategis Dr. Azmi Hassan pula langkah Dubai sebenarnya digerakkan oleh pemimpin UMNO yang anti kepada kepimpinan Presiden UMNO langkah ini tak logik dalam keadaan sekarang bersatu ahli parlimen sendiri pun tak nak sokong kalau kata langkah ini berpunca dari PAS juga tidak karena PAS tidak akan memulakan sesuatu dalam hal pertukaran kerajaan persekutuan tapi apa yang saya dapat baca ura-ura sendiri yang ada di sana adalah dari ahli UMNO sendiri yang selama ini tidak sealiran dengan Presiden UMNO sendiri katanya kepada Malaysia kini jelas Azmi agak bingung memikirkan langkah yang diambil kumpulan itu kerana mereka sedar sukar untuk berbuat demikian kerana telah ada perjanjian dimeterai dengan parti saudara-saudara sekalian beberapa komen daripada netizen berkait isu ini di ruangan komen Malaysia kini pembangkang sekarang ratanya sudah mati akal kenapa tak tunggu PRU 16 kenapa masih tak sabar kerajaan sekarang juga lebih baik dari yang sebelum kata netizen A 1976 Red Patriot kata Dr. Azmi nampaknya macam nak defense sangat kata dia dia tahu sangat ke tingkah laku dan strategi licik pemimpin PAS Bukankah Bukankah PAS yang selalu dan sentiasa bercakap mereka akan teruskan usaha Tepukatab Selepas PRU 15 lepas pun Presiden mereka selalu sentuh soal nak tumbangkan Perdana Menteri ke-10 Apakah yang menyebabkan beberapa ahli parlimen pembangkang dari Bersatu dan dua orang ahli parlimen UMNO berani menggerakkan langkah Dubai yang akhirnya gagal itu Kerana mereka tahu PAS menyokong usaha itu Kalau benar PAS tidak terlibat atau tak menyokong merasuah ahli parlimen sudah beralih sokongan Kenapa tidak buat kenyataan terbuka mengutuk tebuk atap melalui perbuatan merasuah atau menjanjikan jawatan atau ganjaran besar kepada ahli parlimen kerajaan untuk beralih sokongan itu soal Red Patriot 2782 Ada lagi yang mengatakan Rendezvous Kofi Wang Samaju mengatakan Bagaimana kalau 25 ahli parlimen Melayu serentak lompat ke Bersatu Adakah Agong boleh stop itu soalan beliau dan Bukankah ini menyebabkan Bersatu akan ambil derma jadi calon derma untuk jadi calon di kawasan yang sama mohon pencerahan kata beliau lagi Black Hawk kata sekarang ini kerajaan perpaduan mempunyai lebih 150 kerusi kalau lompat 25 pun PN masih tak cukup jumlah itu pencerahan Black Hawk makna kata tidak ada apa-apa yang berlaku saudara-saudara sekalian Rendezvous kata tapi PH PN ada 56 ahli parlimen Melayu kalau 25 ke PN PH tinggal 31 sahaja ahli parlimen Melayu PN ada 74 ahli parlimen Melayu kalau 25 ke PN ada 99 ahli parlimen Melayu di Selanjung GPS dan GRS mungkin lebih selesa bergabung dengan 99 ahli parlimen Melayu kata beliau namun demikian namanya pun mungkin mungkin boleh saja tapi mungkin sebab GPS GRS Sabah Sarawak hanya 10% kemungkinan Sabah Sarawak sudah selesa bersama dengan kerajaan perpaduan seperti yang ditegaskan oleh kedua-dua pemimpin negeri berkenan sekarang ini GPS dan GRS sudah menyatakan komitmen bahwa mereka tidak akan menyokong mana-mana tindakan mau mengganggu kestabilan negara kata dua gabungan ini mereka kata tunggulah PRU barulah bercakap tentang politik dah bosan dah cakap tentang politik dan politik kata mereka sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe terjumpa lagi bye-bye selamat menikmati